Ya baik, rekan-rekan yang sudah bergabung ada 31 peserta. Hari ini kita materinya mengenai struktur pasar modal Indonesia. Jadi sebenarnya kemarin saya sudah share ya melalui materi yang kemarin di-share di grup WA. Jadi kemarin sebenarnya sudah kita ulas, hari ini kita khusus fokus ke situ. Kalau kemarin ada etika segala macam, ini fokus. Jadi kira-kira teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ya diajukan di kolom chat. Nanti saya usahakan, saya jawab. Tapi mungkin nanti kita ada sesi tanya-jawab langsung di akhir materi ya. Bapak-Ibu kemarin, maaf ya saya suka manggil Bapak-Ibu karena seringnya training buat investor. Jadi rekan-rekan, kita kemarin pasti sudah belajar pasar modal itu apa. Kalau bahasa hukumnya, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah. Dan juga sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Sehingga pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan perasana kegiatan jual-beli dan kegiatan lainnya. Nah, jadi dari sini kemarin kalau saya sederhanakan, mudah-mudahan teman masih ingat, pasar modal itu sederhananya, kita suka bilang, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Nah, itu singkatnya. Tetapi kemudian diuraikan kembali seperti ini. Nah, kalau kita urai satu-satu pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah. Kemarin saya sudah bilang ya bahwa baik itu uang yang dibutuhkan perusahaan maupun pemerintah itu bisa didapatkan oleh pihak yang membutuhkan dana ya. Itu melalui penyertaan saham, penyertaan kepemilikan, atau obligasi. Nah, tetapi itu kalau kita bicara fungsi pasar modal bagi pihak yang membutuhkan dana. Kalau yang memiliki kelebihan dana, pasar modal itu sebagai alternatif investasi. Jadi, kemarin saya juga sudah info, andai tidak ada pasar modal ya sudah. Bapak-Ibu itu, rekan-rekan kalau mau uangnya bisa mengalahkan inflasi, maka pilihannya hanya satu, misalnya tabung di bank. Ya, sudah deposito dan tabungan kembaliannya berapa sih gitu ya. Seharusnya, normalnya dia di bawah suku bunga acuan. Ini boleh nih kalau ada yang mau confirm di kolom chat. Suku bunga acuan kita pakainya apa nih teman-teman? Karena saya jujur nggak terlalu paham ini rekan-rekan misalnya di semester berapa. Suku bunga acuan yang dipakai di Indonesia, kalau dulu ada namanya BI rate, kalau sekarang apa nih namanya? Boleh, kalau ada yang mau interaktif ya di chat. BI 7 days report bukan bu? Betul, betul. Jadi kita sekarang pakainya BI 7 days report gitu ya, 7 days report atau BI 7DRR gitu ya. Cuman kadang-kadang namanya kepanjangan kita bilangnya suku bunga acuan. Nah, suku bunga acuan itu kalau teman-teman ada yang kurang paham, kenapa dibilangnya acuan? Karena dia acuan bunga atau rate bagi semua produk perbankan. Ketika suku bunga acuan turun, maka yakinlah bahwa deposito, tabungan teman-teman itu pasti akan turun juga ratenya. Kalau saya dengar-dengar sih sekarang deposito, kalau untuk di bank BUMN, sepertinya cuma di kepala duaan ya, kalau saya tidak salah gitu. Karena BI 7 days report kita di angka 3,5 persen gitu. Nah, itu diperbarui tiap bulan. Tiap bulan BI itu ada rapat. Rapatnya membahas perekonomian, kebijakan makro, kemudian yang paling ditunggu-tunggu market, kebijakan suku bunga. Apakah naik atau turun? Karena itu impact-nya semua. Nanti suku bunga pinjaman juga bisa turun. Kalau suku bunga pinjaman turun itu menguntungkan emiten, emiten yang listing di bursa. Karena emiten kita tahu, kadang mereka selain nerbitin obligasi, nerbitkan saham, mereka juga ada kok pinjaman ke bank gitu ya. Nah, pinjaman ke bank ini kadang ada yang tarif bunganya itu mengambang. Dalam arti ya itu ketika BI RE turun, dia juga ikut turun bunga yang dikenakan bank ke perusahaan gitu ya. Nah, jadi itu impact-nya keperekonomian besar. Maka, nah, itu tadi. Jadi dengan adanya pasar modal, ya tentunya akhirnya masyarakat punya opsi. Kalau masyarakat mau sesuatu yang lebih gitu kan, tapi aset sudah punya, misalnya investasi tanah, bangunan sudah punya, kemudian dia cari apa lagi nih. Nah, disitulah fungsi pasar modal tampil ya. Jadi, bahwa ini ada pasar modal. IHSG kita 10 tahun terakhir, kecuali tahun 2020, itu kenaikannya. Jadi kenaikannya itu dilihatnya dari apa? Dari IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG itu sendiri, rekan-rekan, kalau saya sederhanakan ya, ke investor, itu semacam kalau kita sekolah itu rata-rata kelas nih. Atau kalau kita kuliah, rata-rata IPK di kelas kita berada ya. Misalnya di, kalau karena saya anak akutansi dulu, jadi di kelas akutansi ekonomi gitu ya. Dulu cuma ada satu kelas nih. Akutansi satu, manajemen satu, ilmu pembangunan satu. Nah, jadi itu rata-rata IP-nya berapa? Nah, kalau IHSG itu saya sederhanakan, rata-rata pergerakan dari 700 perusahaan yang ada di bursa efek. Ketika IHSG naik, maka kita bisa simpulkan mayoritas atau rata-rata saham di bursa itu naik. Jadi kalau Bapak Ibu punya portfolio, punya investasi di pasar modal, normalnya, aset kita itu bergeraknya searah dengan IHSG. Kalau IHSG positif, kita harusnya positif juga. Kalau IHSG positif, portfolio kita minus itu perlu dipertanyakan strategi kita berinvestasi. Jadi mungkin ada yang keliru. Jadi boleh, itulah kenapa kok diberita selalu update IHSG, hari ini positif, sekian persen, negatif. Emang ngaruhnya apa sih ke masyarakat? Itu pastinya ngaruhnya tentu saja ke masyarakat investor, ataupun misalnya pengelola reksadana nih, yang mengelola uang masyarakat. Nah, IHSG ini teman-teman, selama 20 tahun terakhir, di luar masa pandemi ya, masa pandemi kita keluarkan karena itu extraordinary. Jadi, pasar modal itu 10 tahun, kurang lebih pertumbuhannya itu 200 persen. Jadi kalau teman-teman itu 10 tahun yang lalu investasi 100 ribu rupiah misalnya, maka seharusnya kalau kita bagus mengelolanya, maka uang 100 ribu itu seharusnya sudah menjadi 300 ribu rupiah selama 10 tahun. Artinya kita bisa rata-ratakan setahun itu aset kita bertambahnya 20 persen, berdasarkan pergerakan IHSG. Jadi kita kalau memprediksi outlook ke depan itu harus berdasarkan histori ya, kalau di pasar modal. Contoh teman-teman itu selama 2 semester, atau 4 semester mungkin ya, artinya sudah 2 tahun di kuliahan, IP-nya 3,8 terus. Maka ke depan itu saya kira-kira memungkinkan untuk bilang bahwa mungkin Mbak Sinta itu karena 2 tahun ini IP-nya selalu 3,8, saya yakin dia untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan mungkin masih 3,8 kok IP-nya. Karena saya berbicara berdasarkan histori. Nah, kalau anak sekolah ya seperti itu. Misalnya anak ini kelas 1, kelas 2 selalu ranking 1 gitu ya. Maka saya yakin kelas 3 dia bisa kok mempertahankan rankingnya ya, karena berdasarkan histori. Nah di pasar modal juga gitu. Karena IHSG 20 tahun, selama 10 tahun kembaliannya bisa mencapai 200 persen, atau kita bilang setahun 20, maka proyeksi ke depannya itu kita bisa bilang di pasar modal itu mungkin kok untuk kita itu tumbuh asetnya kurang lebih setahun itu 20 persen. Jadi apa landasannya? Kalau ditanya orang ya, landasannya adalah pergerakan IHSG di belakang. 10 tahun ke belakang. Sedangkan kalau kita misalnya berinvestasi di perbankan, ya tidak mungkin ya kalau sekedar nabung atau deposito itu satu tahun dapat 20 persen. Jadi itulah salah satu fungsi pasar modal. Jadi alternatif investasi dari masyarakat. Nah, jadi kemudian di sini peran besar untuk ekonomi. Jadi pasar modal itu dibilang orang adalah ujung tombak perekonomian sebuah negara. Majunya pasar modal di sebuah negara menandai majunya negara tersebut. Jadi itu nampak ya, kalau di Amerika itu, kalau kita baca-baca news atau apa, dibilangnya, masyarakat di Amerika itu 90 persennya sudah involved di pasar modal. Sudah menjadi investor. Baik itu reksadana, atau saham, atau produk pasar modal lainnya. Kalau di Indonesia, kita belum ya. Bahkan angka 10 persen saja belum. Dan terbukti kita juga adalah masuk kategori negara berkembang. Jadi bahkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, tentunya kita juga masih kalah ya. Dari segi rasio investor dibanding rasio masyarakatnya. Nah, itulah. Jadi kenapa kalau diberita pasar modal itu disorot ya. Terkait jumlah pertumbuhan investor, dan lain-lain. karena itu salah satu parameter majunya sebuah negara. Nah, pasar modal memiliki peran bagi perekonomian, baik itu fungsi ekonomi maupun fungsi keuangan. Manfaat pasar modal tadi sudah saya sampaikan ya. Kira-kira dari sisi pihak yang membutuhkan dana itu apa, pastinya dia mendapatkan dana. Selama ini opsinya hanya bisa pinjam ke bank, atau ke yang lain gitu ya. Nah, dengan adanya pasar modal, mereka bisa minta uangnya dari masyarakat saja. Minta uangnya dari masyarakat gitu ya, atau dari institusi bisa juga. Tapi dia harus terbitkan yang namanya obligasi, atau saham gitu. Kemudian dari sisi investor tadi juga wahana investasi meningkatkan kekayaan gitu ya. Kalau kita mau uangnya tumbuh gitu. Nah, dari sisi emiten, sumber pembiayaan, penyebaran kepemilikan perusahaan itu kaitannya dengan saham, makin banyak masyarakat yang memiliki, maka perusahaannya makin banyak pemiliknya ya, daftar pemiliknya. Nah, kemudian dari sisi emiten, manfaat pasar modal adalah keterbukaan dan profesionalisme juga. Nah, apa maksudnya keterbukaan dan profesionalisme? Jadi teman-teman, ketika perusahaan itu menjadi go public, artinya sahamnya sudah ditawarkan ke seribu pihak gitu ya. Nggak cuma saham sih, obligasi juga. Jadi kalau teman-teman lihat kayak Bang Mu'amalat, dia sudah TBK. Tetapi kok sahamnya nggak ada ya, saya cari di burusa. kalau teman-teman ada yang sudah jadi investor. Maka jawabannya, Bang Mu'amalat dia waktu itu pernah IPO, tetapi dia tidak listing di bursa. Dan dia juga punya obligasi. Jadi salah satunya tidak semua perusahaan yang setelah dia tawarkan saham ke masyarakat, dia putuskan untuk listing di bursa. Listing itu maksudnya masuk pasar sekunder. Jadi contoh kemarin yang paling baru banget, kita itu ada penawaran umum saham Bukalapak, saat pertama kali e-commerce, itu IPO atau menawarkan sahamnya ke masyarakat, perusahaan teknologi. Dia sudah IPO, berakhir itu penawarannya 30 Juli kemarin. Jadi kalau teman-teman ada yang mau, kita bilang sudah tutup. Tapi kalau saya tetap mau gimana nih? Nanti bisa pas dia sudah listing di bursa. Makanya bursa efek kita bilangnya pasar sekunder. Karena pasar perdananya itu di masa offering atau penawaran umum. Jadi untuk perusahaan yang go public, kemudian ada kok yang tidak menawarkan di bursa, itu tetap dia bisa pakai istilah TBK. Ketika perusahaan sudah menawarkan saham ke masyarakat, dia punya peraturan yang mengikat. Jadi peraturan dari OJK ada, peraturan dari bursa efek ada, teman-teman. Contohnya seperti apa? Kalau peraturan OJK mewajibkan perusahaan yang sudah TBK itu melaporkan keuangan minimal setahun dua kali. Jadi per semester kita bilangnya. Kalau bursa efek, dia misalnya sudah listing, seperti Bukalapak, nanti dia sudah IPO, dia kena peraturan dari OJK yang wajib setahun dua kali. Tapi karena dia putuskan listing di bursa efek, yang mana efektifnya besok ya listing di bursanya, tanggal 6 Agustus. Karena dia sudah memutuskan listing di bursa, maka bursa punya peraturan juga, yaitu setiap perusahaan wajib melaporkan keuangannya per tiga bulan, per kuartal. Jadi jangan salah ya teman-teman, kalau di pasar modal, kuartal itu bukan empat bulan, tapi tiga bulan. Jadi satu tahun dibagi empat kuartal. Satu kuartalnya tiga bulan. Jadi itu peraturan bursa efek. Maka perusahaan yang sudah memutuskan listing di bursa, kena peraturan yang tadi, berarti setahun sudah empat kali ya, dia laporan keuangan. Tidak harus diaudit, yang wajib diaudit, biasanya yang satu tahun saja. Jadi itu maksud dari keterbukaan dan profesionalisme. Karena dia wajib lapor, maka jelas ya, keuangan perusahaan itu seperti apa. Cukup transparan. Beda kalau kita punya perusahaan sendiri, kita miliki sendiri, kita mau laporan setiap setahun sekali terserah, mau dua tahun sekali, tidak ada yang peduli, tidak ada yang nanyain. Sehingga kita kadang bisa saja mismanajemen atau apa, tidak ketahuan. Karena kita tidak pernah bikin laporan. Jadi itu maksud dari salah satu keterbukaan dan profesionalisme. Kemudian, kalau perusahaan dia sudah IPO, dia cenderung akan menjaga yang namanya GCG-nya. Saya lihat di materi kita ada ya nanti, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, atau GCG, Good Corporate Governance. Jadi, itu maksud dari keterbukaan dan profesionalisme. Jadi perusahaan yang sudah IPO itu cenderung dia menjaga tata kelola perusahaannya dengan baik. Memperhatikan bahwa ada kewajiban corporate social responsible, nggak cuma cari untung, tapi harus sedekah juga, atau berkontribusi kepada masyarakat, melalui kegiatan amal perusahaan. Nah, itu contoh maksud dari keterbukaan dan profesionalisme yang dikenakan atau dilakukan oleh emiten di pasar modal. Nah, kemudian, untuk pemerintah dan masyarakat, ya sama, manfaatnya juga ada, pastinya, yaitu dengan adanya pasar modal, membuka lapangan pekerjaan, kemudian mendorong laju pembangunan. Kenapa mendorong laju pembangunan? Salah satunya contohnya, atau lapangan kerja dulu ya, membuka lapangan kerja. Kalau teman-teman perhatikan perusahaan yang melakukan IPO, IPO itu, tadinya perusahaannya privat, kemudian jadi publik. Dia pasti bilang, dia harus bilang, tujuan dia mendapatkan dana ini buat apa. Misal, contoh dulu ada saya ingatnya, Semen Batu Raja. Dia ketika IPO, menggalang dana untuk IPO, dia bilangnya, saya ini mau bangun pabrik. Pabrik di kota ini, dan pabrik ini kemudian nanti setelah selesai dibangun, akan beroperasional tiga tahun lagi. Tentunya itu salah satu, ketika IPO-nya berhasil, dan dia sudah dapat dana, pabriknya bisa dibangun, ya itu tentunya pabrik kan butuh tenaga kerja ya, nggak mungkin semuanya mesin. Di situlah artinya, pasar modal akhirnya berimpak ke pembukaan lapangan kerja. Kemudian, mendorong laju pembangunan. Ya, tadi, misalnya Semen Batu Raja sudah bangun pabrik, karena bangun pabrik, maka kapasitas produksi, atau hasil produk yang dia, atau produk yang dia hasilkan, maka itu meningkat. Yang tadinya mungkin, kalau satu tahun hanya seribu sak semen gitu ya, sekarang, karena pabriknya dari satu jadi dua, jadi dia dua ribu sak semen. Kemudian, akhirnya dia bisa lebih dekat nih, untuk proyek-proyek pemerintah, atau proyek-proyek yang di sekitar pabrik itu, maka lebih cepat dapat akses, gitu ya, produknya. Jadi, ya salah satu bentuk aja, mendorong laju pembangunan. Kemudian, teman-teman ya, kalau pernah melihat penawaran obligasi pemerintah, jadi pemerintah itu kan nerbitin obligasi, ada retail, ada non-retail. Saya bahas ya, retail aja ya, yang dekat dengan kita, karena kalau yang retail itu, mahasiswa pun bisa beli, minimal satu juta aja, gitu ya. Saya yakin teman-teman, HP-nya pasti di atas satu juta. Jadi, jangan bilang ke saya, nggak mungkin mahasiswa beli obligasi satu juta, pada kenyataannya mungkin, karena memang terbatas ya. Satu juta rupiah sudah bisa beli. Nah, itu, seringkali dananya, itu dipakai buat proyek pemerintah, seperti bangun jalan tol, bangun sekolah, kalau saya boleh bilang, contohnya UIN ya. UIN di Lampung, mungkin ada, banyaknya ini sih dari UNILA ya, tapi ini saya yang ingat saja. Saya contohnya, Universitas Islam Negeri, atau UIN, di Bandar Lampung, itu salah satu dana pembangunannya, yang didapat dari penerbitan suku retail. Tapi serinya saya lupa ya, suku retail. Jadi, dia buat pendidikan, salah satunya diarahkan ke pembangunan infrastruktur di UIN, di Bandar Lampung. Jadi, seperti itu, contoh dari, maksudnya mendorong laju pembangunan. Mungkin saya yang ingat ya, terkait dengan obligasi ya, retail atau sukuk retail. Nah, itu jadi sekilas tentang manfaat pasar modal, saya jelaskan lagi, karena, ya bicara struktur, kita harus kenal dulu ya, pasar modalnya itu sendiri apa, gitu. Nah, sampai sini dulu, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak mau ngomong langsung, boleh chat ya, gitu. Iya, nggak apa-apa. Kameranya nggak nyala, nggak apa-apa. Kalau emang jaringannya nggak itu ya, nggak bagi, gitu dari Mbak Catherine nih bilangnya. Nah, oke, dari sini saya lihat belum ada yang bertanya, nggak apa-apa. Jadi, saya anggap sudah jelas ya, teman-teman, dari yang disampaikan. Kemudian, baru deh, kita masuk ke materi hari ini, terkait dengan struktur. Kemarin sudah saya bagikan, tetapi ini yang terbaru, teman-teman. Yang terbaru, ini terkait dengan ada tambahan. Jadi, kemarin saya ulang ya. tambahannya di belakang nih. Sekarang ada penilai harga efek, gitu ya. Sama perlindungan dana pemodal. Ini struktur, kalau yang kemarin saya sajikan, yang di materi OJK juga, kalau saya tidak salah, itu belum yang terbaru. sebentar. Jadi, teman-teman, terkait dengan SRO, Self-Regulatory Organization. Organisasi yang meregulasi dirinya sendiri. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia. Tetapi, saya sederhanakan, ini perusahaan swasta istimewa. Kenapa swasta istimewa? Karena biasanya orang nanya, Mbak, Bursa Efek itu BUMN ya? Maka jawabannya bukan. Kenapa enggak BUMN? Itu kan dia, ya kayak BI ya, dianggapnya kan punya pemerintah. Tapi kalau di pasar model, ingat, bahwa perusahaan pemerintah pun, ada yang listing di bursa ya. Jadi, mandi bang mandiri, bang BRI, jasa marga gitu. Itu semua perusahaan pemerintah. Sehingga tidak mungkin yang meregulasi juga teman sendiri ya, atau punya pemerintah. Dia swasta, tapi bukan swasta yang dimiliki orang lain. Bukan ya. Atau, ada satu orang nih, individu, misalnya pengusaha ini yang pemilik BEI, KPEI, KSEI, enggak. Jadi, pemilik Bursa Efek Indonesia dan keliring penjaminan efek, kemudian KSEI, itu adalah sekuritas. Jadi, Bursa Efek Indonesia dulu, kita bahas ya. Bursa Efek Indonesia itu pemiliknya adalah sekuritas. Sekuritas apa? Itu, mereka punya jatah, mudah-mudahan tidak salah ya, tetapi dulu sekitar 200 kursi, jadi 200 saham. Nah, dari 200 itu belum penuh ya, masih banyak yang, karena tidak banyak kan sekuritas di Indonesia, jadi dulu sih kalau yang saya update, masih seratusan ya, jadi yang sahamnya sudah dipegang sekuritas. Jadi masih, artinya kalau rekan-rekan ke depannya, cita-citanya mau punya sekuritas, ya percayalah, di Bursa Efek masih ada kursi untuk teman-teman membeli saham, gitu. Bursa Efek Indonesia, gitu. Nah, Bursa Efek Indonesia ini memiliki sekuritas, jadi contoh mandiri sekuritas, atau sekuritas yang lain, itu adalah pemilik dari Bursa Efek Indonesia. Tetapi tentunya, kita bersama-sama ya, memilikinya. Nah, jadi sehingga jelas itu, kita bilangnya ya bukan punya pemerintah sih, tetapi swasta. Cuman kalau orang khawatir, kok swasta ya kan bahaya nih, kalau dikendalikan satu-dua orang, gitu, pengusaha tertentu, enggak, jangan khawatir, dia makanya namanya swasta istimewa, gitu. Kemudian KPEI, Keliring Penjambilan Efek, sama, pemilik sahamnya adalah Bursa Efek Indonesia, kemudian ada lain-lain, intinya tenang saja teman-teman, aman ya, bukan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, dan KSEI. Saya jelaskan ulang ya, siapa tahu kemarin ada yang ke skip, atau kurang jelas. Jadi, kalau di bank, itu saya sederhanakan, teman-teman cuma tahu, satu ya, BI gitu ya, sentral ya, yaitu Bank Indonesia. Kalau di pasar modal, orang tahunya cuma Bursa Efek Indonesia aja, gitu. Pokoknya, kalau di pasar modal yang tertinggi itu, OJK yang mengawasi regulatornya, habis itu, Bursa Efek, gitu. Jadi, banyak yang enggak kenal sama, Keliring Penjambilan Efek dan KSEI, gitu. Ini untuk teman-teman, karena ini kita, terkait dengan apa ya, sebentar, kelas KMEMI ini kan, kalau saya diceritakan oleh Ibu dosen, itu adalah, tujuannya salah satunya adalah untuk, apa ya, untuk mengurangi kesenjangan antara pengetahuan di, diberikan di kampus, dengan di dunia usaha. Jadi, artinya kita kenal dengan dunia usaha, dan dengan kenal kita jadi tahu, bahwa opsi profesi di pasar modal itu banyak. Jadi, contoh ya, orang tahunya cuma Bursa Efek Indonesia, tetapi dia belum tahu, kalau ada loh, perusahaan itu namanya, Keliring Penjambilan Efek Indonesia, yang tugasnya itu, kalau di bursa, melakukan, menentukan ya, atau menyelesaikan transaksi yang ada di bursa. kaitannya dengan hak dan kewajiban investor. Investor beli dan investor jual. Jadi, tadi ya, kalau misalnya saya itu, di sini ada siapa nih? Nih, saya beli saham punya Mas Kaisar, gitu ya. Kalau saya beli, berarti si kepe itu yang nagih. Nagihnya memang ke sekuritas ya, bukan ke individu. Hey, sekuritas A, ini Mbak Fia beli saham ini, maka tolong, uangnya mana, gitu ya, karena itu kewajibannya. Nanti, saya akan kasih sahamnya, gitu ya, di dua hari, atau kita bilangnya kan hari settlement. Beli hari Kamis, settlenya itu hari Senin. Jadi, kalau di pasar modal begitu. Settle itu selalu dua hari. Nah, tiba-tiba, Mas Kaisar, ini yang jualan, sahamnya, eh, ternyata dia tuh jual saham yang dia nggak punya. Entah gimana ceritanya, sekuritasnya, Mas Kaisar ini, ternyata yang dia jual ke saya, itu sahamnya nggak ada, gitu. Nah, kata KPEI, itu bilang ke saya, Mbak Fia nggak usah khawatir, pokoknya urusan Kaisar nggak setor saham, itu urusan KPEI dengan sekuritasnya Kaisar, gitu. Jadi, kita tuh, nggak peduli, bagaimana nanti, pas di T plus dua, kita pasti kok dapet sahamnya, gitu. Karena KPEI, kenapa kok bisa ngasih kita saham, padahal si Kaisarnya gagal setor, karena KPEI sendiri, mereka punya ya, stok saham. Nah, ini Mas Kaisarnya, muncul nih videonya, karena dipanggil. Maaf ya Mas, dijadiin contoh nih, biar akrab teman-temannya, jadi kita contohnya pakai nama teman-teman. Nggak apa-apa Mas Kaisar, kalau udah mau dimatikan juga, gitu. Nah, jadi, kata KPEI, kenapa KPEI bisa ngasih saham ke kita, gitu, karena KPEI sendiri, dia punya kok stok, gitu ya, stok security, KPEI juga punya bisnis, security, lending, and borrowing. Jadi, pinjam, meminjam efek, itu KPEI, fasilitasi, karena dia juga punya link, bisa aja dia meminjam di sekuritas, yang lain, eh, saya lagi perlu settlement saham ini nih, karena sekuritas ini ada gagal serah, gitu ya. Gagal serah itu ya, itu kayak Mas Kaisar, jual saham, sahamnya nggak ada, gitu. Nah, nanti KPEI itu akan, yang ngurusin, jadi kita nggak usah, bukan sekuritasnya yang sibuk ya, nyari, aduh, saya harus ngasih ke Mbak Vian nih, sahamnya, padahal yang lawan, sekuritas lawan nggak ngasih, gitu. Nah, itu KPEI kurang lebih, fungsinya seperti itu. Ada bahasa hukumnya ya, nanti kita coba lihat, kegiatan KPEI itu seperti apa, gitu. Tapi artinya clearing itu, Nah, kemudian, kembali lagi setelah, oke, sudah selesai hak jual beli investor, sudah selesai, sudah, 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 yang beli, sudah dikasih saham, yang jual, sudah setor, gitu ya, itu maka nanti, sudah selesai, maka KSEI nih, tempat kustodiannya, tempat penyimpanan efeknya, gitu. Nah, tadi terkait dengan gagal serah, gagal bayar, di pasar modal itu, banyak orang nggak tahu ya, kecuali dia sudah memang masuk ke pasar modal, atau dia memang investor yang pernah mengalami, gagal serah, gagal bayar, jadi saya beli saham, tapi, ternyata ada pemberitahuan dari sekuritas. Teman-teman ada yang suara, suara, ya, terima kasih, terima kasih. Ada yang suaranya bocor nih, tadi, nah, jadi, saya ulang ya, ya, jadi, ada istilah, ACS Alternative Cash Settlement, Alternative Cash Settlement ini, jadi, karena saya beli saham, terus saya jual, di hari yang sama, padahal, saham yang saya beli itu, ternyata kata keliring itu, gagal serah, oleh si Mas Kaisar tadi, gagal serah, padahal itu saham itu sudah saya jual, jadi, ibaratnya gini nih, saya beli saham 7 juta, kemudian saya jual lagi 7 juta, gitu ya, nah, ternyata di, kemudian hari, di T plus 2, itu dikasih tahu, kalau saya tuh, ada gagal, mengalami yang namanya, gagal serah oleh Mas Kaisar, nah, padahal itu saham saya jual, nah, teman-teman ya, nggak usah panik atau apa, itu berarti kita nggak salah ya, kan, yang gagal serah Mas Kaisar nih, nanti saya itu dapat, pemberitahuan alternatif, cash settlement, jadi, saya udah beli 7 juta, saya tetap ditagi, saya sudah jual, saya tetap dapat uang ya, 7 juta, tapi nanti ada kiriman uang, dari KPEI, melalui sekuritas, untuk, menjadi alternatif kompensasi, karena kita mengalami gagal, bayar, dari Mas Kaisar, nah, alternatif cash settlement itu, malah menguntungkan kita ya, saya pernah dapati, Nasabah itu beli saham 7 juta, dia jualnya itu cuma untung 7 juta 100 ribu lah, gitu ya, beli saham 7 juta, pas dijual 7 juta 100, ternyata alternatif cash settlement itu, yang didapat itu, sekitar 2 jutaan, jadi, memang, karena memang ada peraturannya seperti itu ya, ACS itu harus di harga rata-rata tertinggi, selama berapa hari terakhir, gitu, jadi, itu realnya, jadi, kalau suatu saat teman-teman ada ACS itu ya, jangan khawatir, biasanya cenderung malah menguntungkan, buat kita sih, kalau memang kita pihak yang dirugikan ya, nah, itu sekilas aja sih, salah satu knowledge, yang biasanya cuma orang tahu, kalau dia memang karirnya di pasar modal, atau investor yang pernah mengalami ACS tadi, atau alternatif cash settlement, karena ada gagal serah dari investor yang menjual, nah, oke, tadi Kese sudah ya, kustodi sentral, kemudian, teman-teman kalau sudah punya, sudah jadi investor, jangan lupa ya, untuk buat akun di KSEI, jadi, atau, di access.kese.co.id, setiap investor itu selalu punya yang namanya, Single Investor Identification, gitu ya, Single Investor ID, SID itu, kita kayak KTP, tapi KTP untuk investor, sehingga SID itu tidak bisa double, nah, KSEI ini, sebenarnya kalau di pasar modal, lebih kayak BI ya, jadi ini kayak kustodi tempat, central efek kita di pasar modal, nah, investor itu sering sama seperti bank, satu orang, Mas Rido ini yang tampil di layar saya, dia punya tabungan itu banyak BNI, mandiri, BCA punya, itu boleh, nah, kalau di pasar modal sama, Mas Rido beli obligasi kemarin di bank BNI, tapi sahamnya beli di mandiri sekuritas, gitu ya, tapi reksadananya di sekuritas lain lagi, gitu ya, nah, kalau kita punya akun access.co.id, di access.co.id, nanti itu semua harta kita, harta Mas Rido di pasar modal itu akan tampil, nah, jadi dia ya kayak, kayak apa ya saya bilangnya, mungkin kayak email, gitu ya, Yahoo Mail, Google Mail, tapi itu isinya informasi, semua aset kita di pasar modal, nggak peduli belinya di mana, intinya, kalau kita beli produk pasar modal, seperti obligasi saham reksadana, mau di bank, mau di sekuritas, kalau obligasi reksadana kan bank biasanya jual juga, maka data itu ada di KSI, tapi aksesnya di website tadi ya, access.co.id, ini biasanya dipakai nasabah, buat terus cek dengan akun yang ada di sekuritas, apakah sama, seharusnya sama ya, gitu, jadi, kalau nggak percaya sama sekuritasnya, maka cek di KSI, kemarin saya beli obligasi nih, kan, kalau obligasi di tampilan, kalau di Mansec sih, kalau obligasi tidak tampil ya, di MOS-nya, atau kalau obligasi yang non-retail maksudnya, kalau non-retail kita ada website, bisa cek portfolio, tapi kalau non-retail, salah satu, itu tidak ada akses ya di web, di aplikasi Mandiri Sekuritas, tapi boleh cross-checknya ke KSI, apa benar Bapak Ibu pernah beli, FR seri, sekian-sekian, gitu ya, ya itu KSI ada, gitu, jadi, salah satu fungsinya KSI itu juga, menjediakan fasilitas, jadi, kalau BI tidak ya, BI tidak punya website, atau akses, bagi deposan, atau penabung, untuk cek semua tabungan deposito dia, di berbagai bank, gitu, nggak ada, kita ceknya ya, cuma di bank itu masing-masing, jadi ini, kalau masih ada yang meragukan pasar modal, karena tidak ada fisiknya, nggak ada buku tabungannya, nggak ada apa, ya biasanya saya kasihnya, di KSI ini, Bapak, ada kok pihak ketiga yang bisa kita cek, gitu, terkait harta kita di pasar modal, gitu, nah, sudah terkait SRO, kemudian ada juga, kembali lagi, setelah di SRO, tiga lembaga ini, maka dia, kalau di pasar modal, dia membawahi perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, kemudian, ada pemodal, emiten reksadana, penilai harga efek, dan perlindungan dana pemodal, nah, kemarin saya baru sekilas saja jelasin ini, sebenarnya kalau lembaga saya sudah nggak lengkap ya, tetapi untuk perusahaan efek, nah, teman-teman, kenal reksadana, masih ada yang bingung nggak, bedanya tuh, apa sih reksadana sama kalau saya beli saham langsung, oh iya Pak, Mas Ferdian, maaf ya, baru baca chatnya, luar biasa, ini ada saksi hidup ya, terkait ACS, yang kemarin saya, yang kemarin saya, terkait akun cash settlement tadi, alternative cash settlement, Mas Ferdian ternyata pernah gitu ya, ya kalau yang saya dapati sih, kemarin nasabah saya, saya nilai-nilai gitu ya, dia beli 7 juta, jual 7 juta, cuma untung 50 ribu, nggak sampai 100 ribu, tapi kemudian, alternatif cash settlementnya, dikirimnya 9 juta, tapi, mohon dicatat, 9 juta ini bukan dapat uang 9 juta, bukan, tapi 9 juta ini maksudnya, yang 7 jutanya nanti dipakai oleh sekuritas, buat beli, beli saham yang tadi gagal serah itu, gitu, tapi kita nggak perlu tahu ya, prosesnya, yang penting kita terima 9 juta, ya tinggal kita jumlah aja, oh kemarin gue pokoknya, untung tuh harusnya cuma 7,1, tapi, gue dikasih 9 juta, gitu ya, jadi sisanya tuh sekitar 2 juta kurang lebih, itu kita anggap keuntungan, gitu, nah, intermezzo ya, kita mundur, karena saya baru baca, rekomennya Mas Ferdian, nah, kemudian, kita kembali lagi ke, struktur pasar modal, setelah kita bahas SRO, maka kita, yang mengoperasionalkan pasar modal, itu tentunya bisa terjadi, karena ada fungsi perusahaan efek, gitu ya, teman-teman, kalau masih, pasti investor tuh kalau datang ke saya, pasti, nanyanya satu, yang paling depan, ini apa sih beda reksadana sama saham, gitu ya, kita akan bilang, kalau reksadana itu, uang ibu dikelola oleh, manajer investasi, bapak ibu, nggak perlu tahu, saham, misalnya ya, yang dipilih ternyata reksadana, saham nih, reksadana kan, kita biasanya kalau investor, mau beli reksadana, kita tanya, bapak ibu, mau uangnya, itu dikelola di mana, apakah di saham, apakah di, sebentar, apakah di saham, apakah di obligasi, atau mau, di pasar uang, yang aman ya, kita bilangnya, kalau di pasar uang tuh, harusnya nggak mungkin minus, jadi dia, kita samakan sama deposito, bedanya dia lebih fleksibel nih, kalau deposito, mana ada ya, mulai dari 100 ribu, kalau di reksadana, pasar uang tuh ada, bahkan ada yang, mulai 10 ribu aja, sudah bisa, jadi kalau teman-teman, kita suka bilang, kalau punya uang 10 ribu doang, nggak usah di bank, nanti habis nih, kalau cuma 10 ribu ya, teman-teman maksudnya, kalau di bank kan, potongannya aja sebulan, udah 12 ribuan, kurang lebih, jadi taruh aja ya, di reksadana pasar uang, itu akan nambah gitu, nah, atau di campuran, jadi ada 4 hal, di saham, di obligasi, di pasar uang, atau campuran, kalau campuran ini berarti, uang 100 ribu bapak ibu, kalau beli reksadana, kenapa saya bilang 100 ribu, karena kalau di mansek, ya kalau reksadana, kita sarankan, mulai dari 100 ribu ya, walaupun ternyata produknya, itu bisa kok, ada yang jual, dengan 10 ribu, sudah bisa punya reksadana, jadi, 4 hal ini, bapak ibu putuskan, oh saya ternyata mau di saham, nah nanti, reksadana saham, maksudnya, nah nanti pasti investor nanya, sebenarnya bedanya reksadana saham, sama saham itu apa sih, kalau saya beli saham langsung ya, kalau reksadana saham, bapak ibu itu, kita sederhanakan ya, itu serima beres, pokoknya beli reksadana saham, misalnya yang lain ya, saya sebut sinar mas aset misalnya, sinar mas aset, reksadana saham gitu, beli 100 ribu rupiah, bapak ibu terima beres, setiap hari paling, bapak ibu cek aja, kalau mau ya, kalau mau cek, itu 100 ribunya udah jadi berapa, apakah udah jadi 101 ribu, apakah sudah jadi 99 ribu, malah turun ya gitu, ataukah malah jadi 110 ribu, kalau 110 ribu berarti udah cuan 10%, tapi kan bapak ibu gak tahu, uang itu sebenarnya kenapa jadi 110 ribu, kenapa jadi 105 ribu, kita gak tahu, kita gak tahu itu diinvest kemana gitu, apakah dia diinvest ke, misalnya ke multibintang ya, perusahaan, atau produsen birbintang, atau dibelikan saham, apa misalnya, saham penerbangan, kita gak tahu, karena, manajer investasi, tidak wajib mempublish portofolio, ke investor, paling kalau dia bagus, dia akan kasih 5 terbaik, ada yang lebih rajin lagi, manajer investasi, suka ngasih bocoran, di fakta ringkas reksadana, itu 10 reksadana teratas, sorry, 10 saham teratas yang dia pegang, jadi itu bedanya, kita cuma memutuskan satu aja, sebagai investor reksadana, yaitu, kita mau taruh reksadana di mana, apakah di reksadana saham, obligasi, pasar uang, atau campuran, yang terakhir, kita baru milih perusahaannya, percaya, sama yang mana nih, pengelolanya, sedangkan, kalau kita belinya saham langsung, saya mau buka akun di, di mandiri sekuritas, atau di sekuritas lain, tapi saya bukan mau beli reksadana, saya mau beli saham langsung, gitu, ya, maka, kalau reksadana, itu adalah, pengelolanya adalah, manajer investasi, ini ya, untuk perusahaan efeknya paling bawah, maka kalau Bapak Ibu, ketika mau, beli saham langsung, maka, itu kita bilangnya, di perusahaan perantara pedagang efek, nah, kalau saya, mandiri sekuritas, itu, perantara pedagang efek, kita boleh jual produknya, manajer investasi, tetapi, ketika saya melayani Bapak Ibu, beli reksadana, maka saya itu, sedang menjalankan fungsi, sebagai, agen penjual, jadi, produknya, manajer investasi, kan reksadana, reksadana ini, Bapak Ibu, bisa dibeli oleh, atau bisa diperjual belikan, bisa dijual oleh, agen penjual, agen penjual itu, tidak hanya sekuritas, tetapi, boleh juga bank, intinya, lembaga keuangan, yang punya, izin sebagai, agen penjual, reksadana, gitu, ada lisensinya sendiri, kalau kita bekerja di perusahaan, yang jualan reksadana, maka, normalnya, kita harus punya, lisensi WAPERT, wakil agen penjual reksadana, gitu, nah, dulu, sebelum ada, WPPE pemasaran, itu, choice-nya, kalau kita ujian, cuma satu, cuma dua, mau ujian WAPERT, artinya, penjual reksadana aja, atau mau ujian WPPE, gitu, jadi, tetapi, kemudian, seiring waktu, makin banyak, ya, pilihannya, yaitu, WPPE lebih mudah, karena dipecah, WPPE pemasaran, WPPE PT, baru WPPE, wafer, kita bilangnya, atau WPPE full juga, gitu, nah, ketika saya melayani investor, sedang, dia yang tadi, ya, bilangnya, saya tuh mau beli saham, kayak Mas Ferdian tuh, pernah, dapat alternatif cash settlement, berarti dia investor saham, nih, gitu, kalau reksadana gak ada ya, ACS itu gak ada, nah, itu berarti, ketika dia datang ke Mandiri Sekuritas, saya sedang menjalankan peran, sebagai perantara pedagang efek, gitu, nah, kalau nasabah suka nanya ke saya, itu reksadana yang kelola, enggak ya, kalau misalnya saya pilihnya, yang perusahaannya Mandiri, bukan nih Bu, Mandiri Group, jadi, seperti Mandiri Sekuritas ini, pemilik perusahaannya adalah, Bank Mandiri, 99 persen, saham Mandiri Sekuritas, yang pegang adalah Bank Mandiri, jadi, kita bilang kita anak perusahaan, Bank Mandiri juga punya Mandiri Asset Management, jadi, itu yang pengelola reksadana, jadi, kalau saya bilang, Bapak Ibu beli reksadana Mandiri, itu bukan berarti uangnya dikelola oleh saya, bukan ya, gitu, ingat bahwa perantara pedagang efek, ketika menjalankan fungsi sebagai pialang, sebagai broker, itu dia bukan mengelola dana, yang boleh mengelola itu di pasar modal hanya satu, yaitu manager investasi, gitu ya, nah, broker pialang itu sifatnya memberi, rekomendasi, jadi, pemberi rekomendasi di pasar modal, boleh dilakukan oleh, pemegang WPPE, gitu ya, WPPE pemasaran, boleh, tetapi kalau WPPE PT saja, yang paling, kecil ya, yang paling kecil dari segi biaya, ujian, WPPE PT nggak boleh, WPPE PT itu, fungsinya berhenti di, opening account, di KYC, nah, kalau WPPE pemasaran, selain opening account, dan KYC, itu juga boleh, melakukan, input order dari nasabah, tetapi input order ini, harus berdasarkan instruksi nasabah, jadi, bukan, kembali lagi, pialang, atau broker, itu bukan mengelola dana, yang ini yang sering disalahgunakan, jadi, teman-teman ingat saja ya, kalau ditanya keluarganya, cerita, eh, saya tuh kemarin didatengkan orang, katanya, taruh di sini aja bu, nanti saya yang kelolain, itu udah, dan padahal dia bukan perusahaan reksadana ya, jadi itu udah, salah satu praktek yang salah, yang sering dijalankan oleh, oknum-oknum ya, saya bilang di perusahaan, gitu, kalau di, makanya, kalau di sekuritas, kita sering banget edukasi ya, setiap hari pasti ada, sehari tiga kali, lewat Zoom gitu ya, lewat Instagram ada juga, dan gratis, nggak pernah bayar, kalau di pasar modal, tidak boleh ada bayaran selain fee transaksi jual-beli, kalau perusahaannya sehat seperti itu, jadi nggak ada grup berbayar, atau apa ya, training berbayar, gitu, segala macam, nah, kalau yang adakan sekuritas, harusnya tidak ada, gitu, karena harusnya fasilitas itu semua gratis buat investor, nah, jadi itu ya, teman-teman, terkait dengan profesi perantara pedagang efek, yang bekerja di perusahaan efek, nah, kemudian, penjamin emisi, ini perusahaan efek, penjamin emisi, kalau seperti, rata-rata sih, setahu saya, perusahaan efek itu pasti punya dua ya, dia langsung punya sih, perantara pedagang punya, penjamin emisi punya, saya agak jarang temui yang dia, perusahaan efek, cuma bisa perantara pedagang efek aja, artinya penjamin emisi nggak bisa, nah, penjamin emisi ini, singkatnya, yang mendampingi perusahaan efek, eh, sorry, yang mendampingi emiten, atau calon emiten untuk melakukan IPO, gitu, nah, kenapa namanya penjamin emisi, emisi ini maksudnya penerbitan ya, penjamin, penjamin penerbitan saham, misalnya, nah, saya contoh ya, untuk beberapa perusahaan kan ada penjamin emisinya ketika IPO cuma satu, sama apa, gitu ya, tapi kalau kayak Bukalapak kemarin kok banyak banget ya penjamin emisinya, misalnya ada berapa lah, lead underlaternya aja ada dua ya, ada mansek, ada sekuritas lain, kemudian di bawahnya ada lagi sekuritas yang lainnya juga, gitu, jadi yang bisa menjadi penjamin emisi itu adalah sekuritas, jadi bukan ada perusahaan penjamin emisi khusus ya, kalau manajer investasi kan emang khusus namanya, biasanya pasti namanya antara aset manajemen atau kapital, biasanya kalau ada yang nama kapital-kapital itu berarti dia manajer investasi, kayak Shailendra Kapital itu perusahaan manajer investasi, gitu, kalau sekuritas, atau kalau penjamin emisi itu, ya contoh mandiri sekuritas bisa menjadi penjamin emisi, gitu ya, nah, kenapa disebut penjamin emisi, yang mendampingi perusahaan IPO, apa cuma mendampingi aja bikin kontrak emisi, gitu kan, tidak, dia itu, yang paling krusial, fungsinya penjamin emisi, atau ada menjamin sisa lembar saham yang tidak laku, itu dia akan jamin, dia akan beli, sehingga kalau teman-teman perhatikan, size-size IPO yang besar, contoh kayak Bukalapak, 19 triliun, itu kecil kemungkinan bisa satu orang aja ya, satu sekuritas penjamin emisinya, karena ya kalau misalnya enggak laku, terus mansek harus beli, ya enggak mungkin sampai, misalnya beli 10 triliun, gitu ya, itu akan membebani perusahaan, membebani sekuritas, karena mungkin laba sekuritas satu tahun juga berapa, gitu ya, enggak mungkin bisa dapat 10 triliun, gitu, nah, laba ya, maksudnya laba bersih, bukan cuma pendapatan, nah, sehingga penjamin emisi ini kan berat ya, fungsinya, kalau dulu masih berlaku, penjamin emisi itu kontraknya, tidak harus menjamin seluruh saham yang tidak laku dibeli, itu kita bilangnya full commitment, dulu masih ada istilah best effort, best effort itu semampunya, jadi kalau misalnya, mansek mampunya cuma 100 juta belinya, gitu ya, misalnya ada yang enggak laku, enggak laku 1M, kita cuma wajib beli 100 juta, kalau memang kontraknya best effort, gitu, nah, sekarang sudah enggak ada, setahu saya sekarang sudah wajib full commitment, commitment ya, gitu, jadi, penjamin emisi full commitment, jadi, kalau saiznya besar, teman-teman perhatiin aja, misalnya, contoh kemarin, kalau untuk mandiri, saya cuma bicara mandiri aja, yang pastinya saya familiar, sebelum ada Bukalapak, kita ada IPO Arci, ya, kalau Arci, penjamin emisinya enggak seramai Bukalapak, karena saiznya kan beda, Arci, dia perusahaan emas, kemarin sekitar 2 triliun aja, nah, dibandingin Bukalapak, itu 19 triliun, ya, hampir 20, gitu, jadi, maka penjamin emisinya lebih banyak, gitu, karena ya, untuk menjamin ketika itu tidak laku, kita akan beli, ya, butuh banyak pihak, enggak bisa cuma 1-2 orang, gitu, nah, itu fungsi penjamin emisi, tapi teman-teman misalnya, melamar kerja, tahu bursa efek, tahu perusahaan KPI, tahu KSI, jangan nyari ya, perusahaan penjamin emisi, gitu ya, misalnya, mandiri emisi kompeni, gitu ya, enggak ada, gitu, karena yang bisa menjadi penjamin emisi, itu adalah sekuritas, jadi ya, tinggal daftar ngelamar, kerja di sekuritas, tetapi, tetapi, kita pastinya di divisi, yang terkait dengan emisi, ya, emisi, sekuritas, gitu, emisi surat berharga, gitu, baik itu obligasi, maupun saham, jadi, penjamin emisi ada juga ya, buat obligasi, jadi ingat, kalau mau bekerja di perusahaan penjamin emisi, yang mendampingi penerbitan obligasi, atau saham, maka, ngelamar kerjanya itu ke sekuritas, gitu, nah, itu tadi terkait dengan penjamin emisi, kemudian, ya, kemarin, sudah, terkait dengan lembaga penunjang, teman-teman, lembaga penunjang itu, kemarin, saya sudah agak, agak, uraikan ya, cuman mungkin, contoh ya, ada yang bingung mungkin, lembaga penunjang bedanya, bank, kustodian, kustodian ini maksudnya, bank, kustodian, kenapa, enggak dibeli, kok, di sini tulis saja kustodian aja ya, enggak bank, karena sebenarnya banyak yang enggak tahu, yang bisa jadi kustodian itu memang, cenderung saat ini bank ya, jadi, tapi apa, semua bank bisa, enggak, yang bisa jadi kustodian itu, hanya bank umum, jadi dia harus jadi bank umum dulu, kalau misalnya bentuknya bank, jadi kalau kayak BPRS, sepertinya belum bisa ya, misalnya bank rakyat atau apa, belum bisa jadi kustodian harusnya, jadi bank umum yang telah mendapat izin dari OJK, jadi, tidak semua bank umum bisa jadi kustodian, dia harus daftar dulu ke OJK, dan oke, baru dia bisa jadi kustodian, mungkin teman ada yang bingung, bedanya bank kustodian, sama KSE ini apa, kalau KSE ini sentral ya, bank kustodian ini contoh, ketika fungsinya itu akrab, atau sering dikenal orang, kalau di fungsi manajer investasi, jadi manajer investasi kan kelola dana, pasar modal itu saat ini sudah luar biasa aman ya, karena apa, kemarin saya sekilas info, jadi, manajer investasi, dia itu cuma ngelola, ibaratnya nih, dia dikas dari dana yang terhimpun di, oleh masyarakat, dia tinggal tiktok-tiktok aja ya, kelola uang masyarakat itu, tetapi apakah, uang bahkan, bahkan sahamnya itu dia pegang gitu ya, misalnya ada di berangkasnya dia, atau di banknya dia gitu, tidak gitu, jadi dia benar-benar cuma kelola aja, dia bisa jual beli pastinya, tetapi dana dan saham perusahaan itu di, dana dan saham masyarakat, yang tergabung di reksadana itu, disimpannya di bank kustodian, gitu, di bank kustodian, gitu, jadi, artinya apa, nah, kemudian, yang setiap hari melaporkan, uang kita 100 ribu yang dibeliin reksadana saham ini, udah naik belum, itu bukan manajer investasi, tetapi bank kustodian, jadi, beda ya, jadi, artinya dari segi amannya itu, manajer investasi kan pengelola, ibaratnya ini saya kelola uang, uang rekan-rekan, misalnya, dengan Mbak Paramitra, gitu ya, Mbak Paramitra Karolin nih, nah, uang Mbak Paramitra Karolin ini, karena dia beli reksadana saya, andaikan saya ini manajer investasi ya, saya kelola, gitu ya, terus karena saya kelola, saya kan, terus saya laporan ke Mbak Karolin, Mbak ini pokoknya uangnya udah naik ya, 100 ribu, hari ini aja udah untung 10%, gitu ya, 110 ribu, itu kan pasti agak curiga juga ya, Mbak Karolin, apa iya gitu ya, saya yang kelola, saya sendiri yang laporin, gitu ya, nggak, fungsi internal ceknya nggak jalan, gitu ya, itulah kenapa di pasar modal, yang boleh kirim laporan NAB atau apa, itu adalah bank kustodian, tidak boleh manajer investasi, jadi misal uang Mbak Paramitra yang mengelola saya, maka yang boleh ngelapor ke Mbak Paramitra, uangnya 100 ribu ini udah naik, atau belum, itu adalah bank kustodian, gitu, di mana laporannya, kalau bank kustodian, dia laporannya itu tidak, tidak langsung ya, ke email Mbak Paramitra, jadi bukan setiap hari ada update, karena sekarang reksadana Mbak Paramitra, tapi dia publis, publis di nasional, di koran nasional itu pasti ada, gitu, jadi, di bank kustodiannya sendiri, dia akan punya page sendiri, buat laporan reksadana, gitu ya, oh misalnya nih, mandiri aset, manajemen, itu kita, ternyata bank kustodian kita, standard charter, jadi, nanti jangan heran, kalau Mbak Paramitra itu merasa, saya tabungan itu cuma punya BCA aja, gitu ya, kok tiba-tiba saya tiap bulan dapat email ya, dari standard charter, dari stand chart, gitu ya, reksadana ibu sudah sekian, per awal bulan, jadi setahu saya setiap awal bulan, tetap harus dikirim ya, consolidated, gitu, padahal Mbak Paramitra, nggak pernah tuh, nabung di stand chart, gitu, tapi Mbak Paramitra lupa, kalau dia punya reksadana, dan reksadana itu, bank kustodinya adalah standar charter, gitu, misalnya ya, contoh aja, gitu, jadi, itu, itu maksud dari yang boleh melaporkan, NAB, NAB itu harga reksadana lah, gitu, kita sederhana kan ya, kemarin beli 100 ribu, sekarang, kalau kita saham kan, kita belinya pakai harga ya, ini BCA 30 ribu, saya mau beli, gitu, kalau saham, kalau reksadana, kita beli itu bukan pakai harga sih, tapi kita pakai rupiah, jadi rupiah 100 ribu, reksadana ada harganya, harganya itu kita bilangnya NAB, gitu, NAB per unit, gitu, net as, nilai aktifa bersih, gitu ya, per unit, gitu, nah, jadi, kalau NAB saja itu apa maksudnya, itu aset yang dikelola manajer investasi, jadi saya, kalau lah, aset itu 2 triliun, terus Mbak Paramitra cuma beli 100 ribu, berarti Mbak Paramitra itu paling cuma, satu unitnya reksadana itu harganya kalau dia pertama IPO seribu rupiah ya, tapi kalau dia sudah bertahun-tahun, berarti mengikuti harga NAB per unit, gitu, jadi, misalnya tadi saya, atau 2 miliar aja ya, ternyata sekarang itu di market harga reksadananya itu seribu, masih seribu rupiah, gitu ya, maka artinya reksadana saya itu dibagi ke 2 juta unit, gitu, jadi, sehingga kalau Mbak Paramitra beli 100 ribu rupiah, itu Mbak Paramitra, itu cuma punya, karena harganya per unit seribu, berarti Mbak Paramitra itu cuma punya 100 unit, jadi, nah, yang investor mau tahu itu bukan NAB ya, tapi NAB per unit, gitu, jadi, ibaratnya kalau di saham per lembar lah, gitu, per unit, nah, itu, jadi parameter harga investasi kita itu naik turun, dari NAB per unit, gitu, nah, itu yang melaporkan Bang Kustodian minimal sebulan sekali, dia akan email, nah, itu ya, kurang lebih highlightnya di fungsi kustodian, dengan kustodian sentral efek, kalau ada teman-teman yang tanya, gitu, kalau kustodian sentral efek kan sentralnya, jadi, kayak tadi semua penyimpanan yang lain, itu di sentral efek, saham, obligasi, gitu, kemudian dia ada juga catatan ya, pastinya, seluruh aset kita di pasar modal, nah, kemudian next, ada badan administrasi efek, badan atau Biro ya, BAE, kita bilang ya, nah, ini ya, tadi ya, dia kontraknya itu, kalau BAE, dia bekerjanya dengan sekuritas, jadi, sorry, mohon maaf, salah, bukan sekuritas, tapi BAE ini, Biro Administrasi Efek, atau Badan Administrasi Efek, dia kontrak kerjanya dengan emiten, jadi, Unilever menunjuk, apa ya, BAE-nya, Datindo, misalnya, salah satu, Biro Administrasi Efek, Unilever menunjuk Datindo, sebagai Biro Administrasi Efek, gitu, jadi, kalau teman-teman, kalau dipraktik pasar modalnya, itu ada, BAE itu kita sering berhubungan, salah satunya itu, kalau ada klaim waris, gitu ya, waris, jadi, ini Bapak investasinya 10 tahun, atau 20 tahun yang lalu, gitu ya, kemudian sekarang beliau, sudah nggak ada, dan mewariskan sahamnya ke anaknya, anaknya klaim ke Mandiri Sekuritas, nanti, kita akan cek, 20 tahun yang lalu, satu lot telkom, misalnya, itu nggak mungkin satu lot ya sekarang, pasti udah jadi berlembar-lembar, gitu ya, bahkan mungkin berpuluh-puluh, nah itu, maka kita akan konfirmasi ke BAE, jadi, si Bapak ABCD ini, satu lot telkomnya yang dibeli 20 tahun yang lalu, itu sekarang sudah berapa sih, nah, itu BAE yang punya catatan lengkapnya, gitu, jadi, kontrak kerja dia, dengan emiten ya, gitu, dengan perusahaan, seperti misalnya Unilever, Gudang Garam, dan sebagainya, gitu, nah, terkait penjatahan saham, contohnya di Bukalapak, itu juga, kuasanya juga tidak murni, dari penjamin emisi ya, yang menjatah, salah satunya juga dari BAE, yang melakukan pencatatan, gitu, jadi, ada fungsi BAE juga, jadi, ibaratnya tidak monopoli ya, sekuritas yang mengatur semuanya, tetapi ada juga, berdasarkan POJK terbaru, terkait dengan IPO, itu, ada fungsi BAE ketika penjatahan saham, gitu ya, jadi kalau ada yang nanya, kok kemarin saya beli saham, nggak dapat lotnya, gitu, nanti dari sekuritas, akan nanya ke BAE, gitu, padahal investor ini bayar sebelum tenggat waktu, misalnya, dan lain-lain, dan bayarnya juga sesuai pesanan, itu kita tanyanya ke BAE, gitu, jadi, salah satu real ya, kalau cuma teori kan teman-teman bisa ya, bisa cari di website atau apa, BAE apa, gitu ya, tapi kalau real-realnya kurang lebih seperti ini, pekerjaannya, gitu, salah satunya. Nah, kemudian, wali amanat, wali amanat dan pemeringkat, dua yang terbawah ini, munculnya di transaksi obligasi ya, teman-teman, jadi kemarin saya sudah jelaskan, oh ya, saya koreksi sedikit, yang bisa jadi kustodian, itu selain bank umum, juga bisa lembaga keuangan ya, yang tapi tetap intinya dia punya izin dari OJK dulu, gitu, nah, kalau badan administrasi efek, ya dia harus perusahaan sendiri, jadi, bukan merangkap-rangkap, contohnya Datindo, teman-teman pasti asing kan namanya, Datindo itu, Biro Administrasi Efek, jadi, atau badan administrasi efek, ada banyak ya, kalau dulu, 10 tahun yang lalu aja, ada 20, mungkin sekarang ada lebih, gitu ya, jadi ini, mengenal perusahaan, gitu, ada ini nih, Biro Administrasi Efek, gitu, efek itu, ini ya, teman-teman, saya ulang, sebenarnya di undang-undang, kita lebih, breakdown, efek itu maksudnya, sekuritis, sekuritis itu surat berharga, jadi, efek itu surat berharga, surat berharga itu, nggak cuma saham, obligasi, berikut turunannya, reksadana, dan produk derivatif lainnya, jadi, itu maksud dari efek ya, agak, refresh ke belakang nih, Wali Amanat, kemarin saya jelaskan, jadi, ketika kita ada obligasi, kemudian ada masalah, penentuan hak, dan kewajiban, antara investor, atau yang pembeli obligasi, dengan perusahaan, itu, yang ngurus adalah Wali Amanat, gitu, yang bisa jadi Wali Amanat, bisa lembaga keuangan, ya, biasanya sih bank, gitu, cuman, boleh lembaga keuangan lainnya, dan kemudian, dia juga ngurusin permasalahan, kalau ada arbitrase, ya, atau, oh ini gagal bayar, kita mau tuntut, ke bank, atau ke pengadilan, maka, yang proses itu adalah Wali Amanat, bukan satu-satu, investornya itu, ngelapor ya, ke pengadilan, gitu, jadi, lapor, kalau kita investor, merasa dirugikan, atas sebuah obligasi, yang misalnya telat bayar, gagal bayar, kita lapor dulu ke Wali Amanat, kemudian, baru nanti Wali Amanat, yang akan take action, atau bahkan tanpa kita laporan, dia udah take action, itu bisa juga, gitu, nah, tapi biasanya nanti, ada rapat dulu, rapat umum pemegang obligasi, gitu ya, luar biasa bisa, kalau memang ternyata itu, nggak rutin, gitu ya, rapat umum, luar biasa, pemegang obligasi, gitu, nah, kemudian, kalau pemeringkat efek, pemeringkat efek, itu, ya, kembali lagi, kalau obligasi, itu, syarat wajibnya, sebelum ditawarkan ke masyarakat, harus diperingkat dulu, meskipun, perusahaan itu, perusahaan, negara, BUMN, gitu, tetap harus diperingkat, nah, pemeringkat efek, itu, ada asing, ada dalam negeri, boleh pakai yang mana aja, tapi tentunya, akan lebih bonafit, atau mungkin nggak, saya bilang bonafit ya, tetapi gini, kalau perusahaan, mengharapkan ada investor luar negeri, invest, atau membeli obligasinya, biasanya perusahaan itu, akan pakai lembaga pemeringkat asing, yang bonafit itu, atau yang sering kita warawiri, di berita itu, Fitch Rating, ada Moody's, Moody namanya, Fitch, Moody, dan ada Standard & Poor, S&P, kita S dan P, atau kita bilangnya S&P, jadi, itu yang agak elitnya ya, pemeringkat, jadi kalau, obligasi yang ngerating itu, antara Fitch, Moody, atau S&P, internasional itu, berarti, dia ada, biasanya ada mengharap, atau dia memang, tujuan, yang dia tawarkan obligasinya itu, biasanya asing, investor asing, Indonesia, di Indonesia juga ada, lembaga pemeringkat, rating, Pevindo namanya, kalau dulu Pevindo yang pertama ya, kalau ada yang lain lagi, saya belum terlalu update, tapi contoh aja, Pevindo, itu pemeringkat rating efek gitu, tentu saja yang di rating itu, hanya, obligasi ya, kalau saham tidak gitu, nah, sebentar, Pemeringkat efek, jadi itu dia yang ngasih nilai, ini perusahaan, misalnya hutama karya, sekarang lagi nawarin obligasi, dia ada ratingnya, saya belum terlalu update ya, ratingnya berapa, misalnya, triple B gitu ya, berarti, di pemeringkatan efek, itu ada tingkatnya, sama kayak kita kuliah, ada A, B, C, D, enggak ada E ya, kalau di efek, tetapi, dibagi lagi, pertama, kategori layak investasi, investment grade, sama non-investment grade, gitu, nah, kalau investment grade, dia dari triple A, sampai triple B, jadi, triple A, double A, A-nya satu aja, sama B, triple B, maaf, gitu, di luar itu, di luar triple B, misalnya B-nya cuma dua, B-nya cuma satu, bahkan C, 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 gitu ya, atau D, default, itu masuk kategori tidak layak, jadi, sebagai negara, negara itu juga ada ratingnya, contoh Indonesia, itu ratingnya masih triple B, gitu, triple B, jadi kita masuk kategori layak investasi, itu efeknya besar ya, kalau kita di jaman Pak SBY tuh, baru dapat rating layak investasi, efeknya besar, efeknya tuh adalah, bisa masuknya, manager investasi luar ke Indonesia, jadi, yang punya uang banyak tuh di dunia ini siapa sih? Manager investasi, asing tentunya ya, negara-negara maju, mereka yang punya uang banyak di dunia ekonomi, nah, mereka punya peraturan, mereka cuma boleh invest di negara yang ratingnya layak investasi, salah satunya Indonesia, nah, ketika Indonesia kemarin di sebelum jaman Pak SBY belum dapat rating, ya jangan harap ada aliran masuk dari manager investasi, gitu, karena nggak boleh, peraturan internasional ya, cuma boleh invest di negara yang layak investasi, nah, jadi dengan kita dapat BBB, atau layak investasi, dan kita harus mempertahankan itu, itu perlu adalah untuk, masuknya pemodel asing ke Indonesia, gitu ya, lebih besar, daripada sebelum kita dapat rating layak investasi, nah, jadi, pemeringkat efek dia, itu juga bisa memperingkat negara juga ya, kalau asing yang paling elit, contoh Indonesia nih, paling belakangan tuh dapat rating layak investasi dari S&P, gitu ya, kalau Fitch sama Moody, kita udah agak lama, baru kemudian disusul S&P, S&P standard and poor ya, maksudnya, gitu, nah, jadi ini pemeringkat efek, nah, sudah terkait dengan lembaga penunjang, ada profesi penunjang, kembali lagi, saya mungkin nggak jelaskan satu-satu ya, akuntan, konsultan hukum, familiar, teman-teman, tetapi saya tekankan bahwa, yang bisa berikut serta dalam kegiatan di pasar modal, itu hanya profesi penunjang yang sudah daftar ke OJK, jadi misal Bapak Ibu, rekan-rekan ke depannya jadi akuntan, itu tidak otomatis bisa involve di, misalnya penjaminan emisi, apa ke depannya, misalnya Mukala Goto, Goto mau IPO nih, ke depan, terus orang, ibu saya akuntan, berarti dia harusnya bisa jadi salah satu akuntan, tetapi dicek dulu, dia sudah terdaftar belum di OJK, sudah dinilai cakep belum di pasar modal oleh OJK, jadi tesnya selain akuntansi ya pastinya, di tes kecakapannya terkait dengan pasar modal, jadi tidak serta-merta ya, kita akuntan, konsultan hukum, atau notaris itu bisa involve di pasar modal, harus ada izin tambahan dari OJK, otoritas jasa keuangan. Nah, kalau ini sudah notaris, akuntan konsultan hukum sudah familiar, dan saya, biasanya mereka salah satunya, fungsinya ya tentu saja kalau akuntan, ketika ada audit, maksudnya, ketika laporan keuangan dibutuhkan audit, maka auditornya harus, yang punya izin dari OJK, nggak boleh sembarang akuntan publik gitu ya, kemudian fungsinya juga bisa ketahuan, bisa dipakai ketika ada, tadi ya IPO gitu, maka membutuhkan ada akuntan, ada konsultan hukum, itu harus tanda tangan ya, di prospektusnya, itu juga notaris gitu, jadi semua pihak yang ada di prospektus, itu kedepannya kalau ada fraud dan sebagainya, itu bisa ditelusuri nih, yang keliru di fungsi yang mana nih, gitu ya, yang ternyata kurang memeriksa kebenaran dokumennya, gitu, jadi, nah kemudian mungkin yang agak asing, teman-teman yang penilai, penilai atau bahasanya itu, kayaknya orang sering ngomongnya appraisal ya, appraisal, jadi saya baru tahu pas belajar struktur pasar modal nih, bahwa ada ya perusahaan itu, yang dia tukang appraisal, tukang menilai aset perusahaan, gitu, jadi, kembali lagi, di pasar modal, ketika kita melaporkan aset atau apa, itu akan lebih valid, kalau yang menilai adalah pihak lain, yaitu perusahaan appraisal, atau perusahaan penilai. Sudah terkait profesi singkat saja, karena cenderung sudah kenal ya, apa itu akuntan, konsultan hukum, notaris, penilai. Kemudian pemodal, kemarin saya bilang, pemodal itu jangan salah ya Bapak Ibu, ada asing, ada domestik, dan kemudian bisa institusi bentuknya, bisa juga individu. Kemarin saya highlight-nya di perbedaan opening account-nya ya, kalau institusi, butuh laporan keuangan dua tahun terakhir, kemudian ada ADART perusahaan, ada hasil RUKS terakhir, butuh KTP, NPWP direksi, dan pengurus lainnya, dan lain-lain. Kemudian, kalau, kemudian di sini ada juga, di struktur pasar modal itu ada emiten pastinya, yang menerikan saham, jadi kalau kita bilang, emiten itu berarti perusahaan itu sahamnya, atau obligasinya sifatnya sudah publik nih, pernah mengajukan, pernah menawarkan saham dan obligasi ke masyarakat. Kemudian reksadana, dia letaknya di sini, di bawahnya pemodal, emiten, dan reksadana. Nah, yang kemarin, saya tidak kasih di struktur yang di materi OJK itu ini, penilai harga efek, bond, ini bahasa Inggrisnya, atau kalau di kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, pelaku pasar modal itu kita, itu, bilangnya itu bond pricing agency. Teman-teman, mohon maaf, ada yang suaranya bocor, mohon di cek ya. Iya, terima kasih. Sebelum suaranya keluar, kita info dulu nih. Bond pricing agency, jadi kalau dari namanya jelas, efek yang dinilai ini kembali lagi bukan saham. Jadi, obligasi gitu. Jadi, lembaga independen yang menjalankan peran, menyediakan acuan harga wajar atas obligasi. Jadi, kalau teman-teman nanya ke saya, Mbak, harga wajar Unilever itu berapa? Maka jawaban saya itu mungkin akan berbeda dengan jawaban sekuritas lain gitu ya. Kenapa? Karena untuk di Indonesia tidak ada, kayak saham itu ada acuan harga efeknya gitu. Unilever itu wajarnya cuma Rp10.000 misalnya, atau Rp6.000 doang gitu. Tidak ada. Tetapi kalau obligasi ada. Tetapi, BPA Bond pricing agency ini dia sebagai acuan aja ya. Misalnya, dia bilangnya gini, obligasi utama karya itu, harga wajarnya itu di kurs Rp105. Ingat kalau obligasi itu jualnya pakai kurs. Kurs itu maksudnya apa teman-teman? Obligasi itu kalau undang-undangnya, satuan pembeliannya itu dalam Rp1.000.000. Tetapi, dia transaksinya itu per satu biu. Jadi, normalnya ya. Jadi, unitnya, kalau reksadana kan unitnya ketika IPO Rp1.000.000 ya, peraturan undang-undangnya. Kalau obligasi itu Rp1.000.000. tetapi kembali lagi, apakah teman-teman bisa dapat obligasi non-retail dengan cuma beli Rp1.000.000? Saya, amazing ya, kalau misalnya ada yang jualan gitu. Jadi, contohnya kayak di Mansek, itu kita cenderung biasanya per Rp50.000.000, bahkan per Rp100.000.000. Rp50.000.000 kalau memang perusahaannya ternyata mau melayani yang Rp50.000.000 aja. Jadi, karena normalnya, kalau di luaran sana itu, untuk membeli obligasi yang tidak retail, itu minimal satu bio. Nah, ketika dijual, misalnya BPA ini menentukan, oh ternyata obligasinya aja sama harga lah, misalnya. kursnya 105 rupiah sorry, kursnya 105 bukan rupiah ya saya dengan teman-teman udah ikutin ini kalau bisa jangan asing ya, 105 itu maksudnya apa sih, 105 itu maksudnya kalau teman-teman beli 1 bio 1 bio obligasi, 1 bio itu 1 bilion, 1 miliar maka bayarnya itu nanti kalau dia kursnya 105 berarti bayarnya itu 1 bio 1 miliar 5 juta rupiah sebentar ya maaf ya, koreksi 105 itu berarti 1 miliar 50 juta rupiah nah karena 5% dari 1 miliar adalah 50 juta ya nah itu bayarnya bayarnya ya, tetapi ingat kalau dia bilangnya ini obligasi jasa marga ini kursnya 105 kuponnya 10% nah 10% nya bukan dari 1 miliar 50 juta tetapi tetap kalau kupon itu berdasarkan kurs 100% jadi 10% yang didapat teman-teman tiap tahun dan mohon diingat bahwa kembalian obligasi itu selalu dinyatakan per anum jadi kalau ada obligasi 3 tahun 10% itu bukan 10% tiap bulan tapi tiap tahun gitu ya itu sering kalau biasanya investor itu investor retail nanya obligasi retail ya ori sukri itu kan 5% terus kita bilangnya 5% dibayar kuponnya tiap bulan dia bilangnya oh 5% nya tiap bulan ya bukan pak gitu per tahun tapi kemudian dibagi 12 gitu kalau 5% per bulan itu kan berarti setahun 60% ya gak mungkin nih kalau 60% kembalian di pasar modal ya gitu jadi apa kok wah kecil ya kalau misalnya investor bilang lagi wah kecilnya 5% per tahun ya kita bilang bapak ada deposito enggak depositonya emang berapa gitu ya kalau dicek ya harusnya kalau dia di bank BUMN dia di bawah BI rate yang cuman 3,5% gitu jadi kita bandingannya ke situ ya gitu nah penilai harga efeknya jadi seperti itu kurs 105 wajarnya maka ya seharusnya itu acuan saja tidak saklek maka kalau jasa amarga harus 105 kemudian ketika mansek jualnya 106 obligasi jasa amarga teman-teman marah gitu ya karena ini kok tau BPA 105 gitu ya dia kan acuan jadi mungkin saja pihak penjual agen penjualnya jualnya harganya beda jadi dia sebagai acuan aja tinggal teman-teman putuskan aja kalau BPA atau bond pricing agency-nya bilang ya ini harga wajar 105 maka harusnya teman-teman baik pertanyaan mohon disabar ya nanti saya bahas boleh nih teman-teman kalau mau tanya silahkan ya seneng nih nanti kita ada tanya jawab jadi jadi kalau oke mohon maaf suara ada yang bocor boleh dicek lagi pesertanya nah oke jadi penilai harga efek BPA ketika dia bilang kurs jasa marga itu harga jasa marga wajarnya di 105 kemudian ketika datang ke mansek mansek jual tapi enggak 105 106 ya teman-teman bukan menuntut ya wah kok enggak 105 karena itu kan cuma acuan tidak wajib untuk diikuti oleh agen penjual kalau rasanya teman-teman kemahalan lah saya cari yang 105 silahkan cari agen penjual yang lain biasanya beda agen penjual obligasi antara satu dan lain biasanya di nominal beli minimal contoh kalau di bank itu setahu saya biasanya minimal ratusan juta kalau di mansek kita memang kalau untuk obligasi negara itu kita start dari 100 juta kalau yang non-retail tapi itu sudah cukup murah di tengah yang lain jual itu minimal satu bio nah kadang kalau obligasi korporasi itu kita pernah kok jual itu minimal cuma 20 juta artinya yang cuma punya uang 20 juta tapi mau ngerasain keuntungan obligasi bisa tetapi itu yang memutuskan emittannya juga tergantung emittannya dia jualnya di bawah satu bio mau atau enggak dan ketika teman-teman enggak cocok wah mansek jualnya mahal jasa amarga 106 yaudah tinggal cari agen penjual lain aja itu sih kurang lebih terkait dengan ini yang ada tambahan terkait lembaga yang mungkin baru atau bukan baru banget sih sebenarnya sudah agak lama tapi mungkin kita belum familiar seringnya disebutnya Bond Pricing Agency jadi BPA kita bilang lembaganya independen jadi ya itu aja sih nah teman-teman kemudian selanjutnya ada juga ini yang banyak yang belum tahu juga ya itu bahwa ada sekarang lembaga perlindungan dana pemodal bahasa Inggrisnya itu ISPF Indonesia Securities Protection Fund dia kalau di pasar uang atau perbankan itu ada lembaga penjambian simpanan kalau di pasar modal adanya perlindungan dana pemodal kita melindungi investor kalau LPS itu 2 bio 2 miliar kita suka bercandanya kalau kena sahabat Bapak kalau di bank itu dijamin pemerintah cuma 2 bio kalau Bapak tabungan atau depositonya 3 bio itu yang 1 bio ke pasar modal aja gitu ya karena perlindungan pemerintah cuma 2 bio tapi kalau di pasar modal sih memang belum besar ya kalau di bank bisa 2 miliar kalau di pasar modal kita terakhir sih saya setahu saya sekitar 200 juta per investor tetapi mohon dipahami bahwa perlindungan ini bukan untuk ini ya bukan untuk kalau saya rugi atau perusahaan ini laporan keuang karena jelek jadi saya rugi gitu ya mau klaim atau apa atau perusahaannya ternyata bangkrut jadi saya mau klaim bukan jadi salah satu contoh perlindungan itu gini misalnya Bapak Ibu beli saham kemudian tiba-tiba nggak ada apa-apa nggak merasa pernah transaksi nggak apa tiba-tiba saham itu hilang gitu ya tapi dengan catatan sudah ditelusuri ya ternyata benar nggak ada jual kemudian perusahaannya juga masih berdiri gitu ya nggak ada masalah terus hilang nah itu berarti kan mungkin ada salah satu yang kurang baik ya entah itu sistem sekuritasnya atau apa nah disitu bisa dilakukan penelusuran dan nanti kalau memang dibuktikan investor ini memang dirugikan sahamnya dihilangkan gitu kan tanpa sepengetahuan maka itu akan di cover tetapi memang karena lembaganya kita bilangnya baru kurang lebih maka perlindungannya juga belum sebesar bank ya yang sampai 2 miliar per individu gitu kalau di pasar modal setau saya terakhir sih saya masih sekitar 200-an juta gitu sebentar biar kita dilindungi oleh SIPF maka pastikan sekuritas tempat bapak ibu bergabung itu sudah menjadi anggota SIPF gitu karena ada khawatirnya mungkin ada aja gitu ya yang nggak merugukan anggota SIPF nih sekuritasnya jadi kalau kita ada masalah dengan sekuritasnya bisa aja kita tidak dilindungi gitu biasanya kalau di pasar modal ada stikernya di depan tulisan pintu masuk ya bahwa sekuritas ini sudah menjadi anggota Indonesia SIPF gitu nah oke sudah selesai kira-kira kalau dari sini saya lihat ya materinya lagi sebentar tapi kita sebelum ke yang lain-lain dari sini teman-teman ada yang mau tanya saya coba bahas ya pertanyaan sambil jalan sambil istirahat sedikit dengerin saya ngomong kita ke chat tadi ada pertanyaan ini Mbak Catherine Mbak Catherine ini nanya ya penjamin emisi tadi menjamin apabila ada saham tidak dibeli maka penjamin emisi akan membeli sisanya apabila harga saham setelah apel turun apakah penjamin emisi tidak rugi ya sama Bapak Ibu rugi juga jadi sama tetapi ingat bedakan antara rugi dengan potensial rugi jadi potensial rugi itu kalau ruginya masih mengambang belum tereksekusi gitu ya masih ada kesempatan ngarep dia naik gitu ya pasti teman-teman yang sering nyangkut mengalami itu gitu jadi berharap dari rugi menjadi untung jadi itu itu juga dialami oleh penjamin emisi ya Mbak Catherine tidak ada beda gitu jadi pertama mungkin yang saya highlight yang orang banyak tidak tahu bahwa perusahaan sekuritas itu boleh punya saham gitu ya saham itu memang perusahaan efek ngapain sih punya saham gitu ya kadang mereka butuh buat jaga-jaga kalau ada istilah tadi gagal bayar gitu ya daripada dia minjem ke KPEI udah kena denda KPEI karena ada nasabah gagal bayar udah gitu dia kena beban minjem minjem saham ke KPEI gitu ya untuk nutupin nasabah yang gagal serah ini gitu ya jadi mendingan dia pakai stok saham dia aja gitu jadi perusahaan efek boleh punya efek dan salah satunya didapatnya dari kegiatan penjaminan emisi jadi ada yang gak laku dia beli sisanya ya sama akhir ya sama kayak kita punya porto kalau untung ya dia untung gitu ya potensial untung kalau rugi ya potensial loss gitu jadi sama Mbak Catherine jawabannya sama investor biasa nah Mas Kaisar ada bertanya mohon maaf ada yang bocor lagi suaranya boleh di cek teman-teman dari 33an yang hadir mic-nya siapa tahu ada yang aktif terima kasih nah Mas Kaisar nanya nih izin bertanya cara main reksadana teman-teman saya sedikit kasih meluruskan bahwa kalau sudah ikut KMMI nanti ke depannya dirubah untuk bicara misalnya bilang kata-kata main nih di pasar modal boleh diganti dengan investasi reksadana atau trading reksadana jangan salah ya teman-teman ada loh orang itu tradingnya reksadana gitu ya bisa gitu ada juga kadang gak kalah cuan juga kok persennya dengan saham langsung jadi boleh dirubah dengan kalimat investasi reksadana atau trading reksadana hindari kata main ketika membahas tentang investasi pasar modal gitu jadi ini buat teman-teman yang udah ikut KMMI ya bersama Mandiri Sekuritas nah izin bertanya cara berinvestasi reksadana bagaimana terus akun real itu maksudnya apa ya lalu kami nanti praktikumnya kemana oke baik pertanyaannya banyak nih jadi gini praktiko buat hari ini itu belum ada ya kalau dari saya kecuali nanti dari ibu dosennya ada tapi untuk ke depannya saya usahakan ada kita ketemu lagi next tanggal 11 ya kalau saya tidak salah jadi kadang kita tergantung materi juga kadang ada materi yang apa nih mau dipraktikumnya mungkin dari saya lebih ke quiz-quiz sih gitu ya jadi atau nanti kita study case tapi kalau untuk pengenalan seperti kemarin dan ini kita belum lah ya masih fokus dulu ke teman-teman untuk memahami baru nanti kita ke praktikum nih untuk menguji menguji level pemahaman teman-teman terhadap materi disajikan jadi mungkin mulai-mulai minggu depan ya kita udah mulai masuk nih ada materi ada praktikum nah jadi teman-teman ini Mas Kaisar nanya cara investasi reksadana itu gimana ini saya belum paham ya Mas akun real itu maksudnya apa tadi saya ada bilang kah ada bilang akun real dan tidak real saya gak inget ya tapi saya jawab dulu Mas Kaisar boleh ya kalau lagi on boleh tanya saya teluruskan terkait akun real dan tidak real itu maksudnya case dimana ya maksudnya ketika saya bahas apa tetapi kalau Mas Kaisar lagi belum bisa jelaskan gak apa saya jawab dulu yang pertama cara investasi reksadana sederhana kuncinya satu harus punya akun di agen penjual jadi kalau belinya lewat mandiri sekuritas harus punya akun mandiri sekuritas kalau di mandiri sekuritas Bapak Ibu itu rekan-rekan itu dengan punya satu akun di mandiri sekuritas sudah bisa beli semua baik itu saham baik itu reksadana baik itu obligasi baik itu obligasinya negara obligasi swasta bisa obligasi retail bisa jadi kelebihannya mandiri sekuritas itu itu ya paketnya lengkap jadi Bapak Ibu kadang kalau di tempat lain mungkin saham reksadana biasa obligasi kadang cuma obligasi retail tapi kalau mansek kita jual semuanya jadi Bapak Ibu mau obligasi negara yang gak retail saya kalau satu juta gak main saya mainnya yang ratusan gitu yang bio boleh gitu ada gitu mau yang ori juga ada jadi artinya jawabannya Mas Kaisar gimana caranya ya harus punya rekaning di agen penjual ingat agen penjual tidak hanya sekuritas bank juga bisa jadi kalau di saya lucu sering ada nasabah nyasar gitu ya Mbak saya beli reksadana seroder pasti saya bilang Pak kita agen penjual beberapa perusahaan seroder tidak termasuk di dalamnya tapi terus nanti bilang Bapaknya oh enggak kok saya di Mandiri iya Pak Bapak belinya berarti di bank jadi kadang orang mikir oh bank Mandiri jualan ya produk reksadana Mandiri Sekuritas juga jual gitu berarti pembedanya apa jadi pembedanya biasanya dari produknya jadi contoh kalau bank Mandiri dia jual ada Manulife ada perusahaan skroder jadi dia menjadi agen penjual reksadaranya MI itu skroder Manulife kemudian apalagi mungkin BNP Taribas atau apa nah kalau mansek kita tidak jual kita jual yang lain jadi enggak kalah bagus juga ada ada Sinarma Shalendra segala macam ada Ispring misalnya jadi itu produk-produknya itu aja Mas Kaisar jadi kalau Mas Kaisar sudah jadi investor setahu saya sekarang hampir semua sekuritas sudah bisa transaksi reksadana jadi kalau Mas Kaisar sudah menjadi nasabah di sekuritas artinya sudah transaksi saham kayak Mas Ferdian yang pernah dapat ACS itu coba tanya ke sekuritasnya gimana caranya start untuk jual beli reksadana kalau di mansek nanti kita langsung kasih PDF-nya karena biasanya investor sekedar tidak familiar saja sama menu-menunya tapi artinya di sistem yang sama dengan transaksi saham itu mas Kaisar mungkin kalau yang pertama diperhatikan biasanya saya sarannya gini kalau sudah investasi saham mungkin biar portofolionya itu variatif maka reksadananya mungkin pilihnya jangan reksadana saham juga mungkin pilihlah reksadana obligasi apalagi kita kalau mahasiswa beli obligasinya langsung gak mungkin apalagi kalau obligasinya bukan obligasi retail minimal satu bio kalau kebanyakan yang jual jadi bisa mulai cobain investasi obligasi melalui reksadana itu saja mas Kaisar ini mas Kaisar online kalau online boleh dijelasin maksudnya akun real itu apa karena saya gak seberapa paham konteks pertanyaannya ini apa katanya banyak yang bilang akun real itu untuk narik uang apa benar iya baik mungkin ini maksudnya tabungan ya mas Kaisar jadi ini tapi tabungan di pasar model ya mas Kaisar iya kan saya pernah dengar di reksadana kan uang misalnya di reksadana udah dapet ini untuk nariknya harus di alihkan ke akun real nah itu maksudnya apa ya mas Kaisar jadi begini ketika investor membeli saham membeli reksadana ingat suatu saat investor ini akan menjual ketika jual akun itu uang hasil penjualan apa bisa langsung dinikmati enggak karena uang itu kita masukkan dulu ke rekening dana investor jadi rekening dana investor itu beda sama rekening tabungan mas Kaisar jadi itulah kenapa ketika opening account syaratnya ada KTP NPWP orang tua kalau masih mahasiswa dan tabungan pribadi mas Kaisar nah tabungan pribadi ini maksud dari akun real mas Kaisar jadi artinya ketika mas Kaisar sudah jualan saham sudah jualan reksadana oke hasil penjualannya masuk ke tabungan investor tabungan investor ini mas Kaisar yang bukakan itu adalah sekuritas mas Kaisar terima beres tahu beres saja tetapi tabungan investasi itu atas nama mas Kaisar ini juga salah satu bentuk transparansi di pasar modal di bawah tahun 2010 kalau mas Kaisar investor deposit dana buat beli saham itu depositnya ke rekening sekuritas tetapi 2010 ke atas sudah wajib investor itu dibukakan atas nama sendiri sehingga harta sekuritas dengan harta investor itu dipisah jadi kalau sekuritasnya bangkrut mas Kaisar aman uangnya ada di bank mandiri misalnya atas nama mas Kaisar sendiri dan sahamnya disimpannya di KSI jadi mau mansek bangkrut gak masalah dan nanti sistemnya kalau sekuritas bangkrut itu pemerintah akan menunjuk atau otoritas akan menunjuk siapa sekuritas yang akan mengambil alih nasabah-nasabah sekuritas yang bangkrut ini jadi nanti tinggal administrasinya aja jadi akun real itu maksudnya tabungan pribadi kenapa ditanya tabungan pribadi ketika open account karena itu nanti tujuan penarikan dana ketika uang hasil jualan masuk ke tabungan investor kita tarik mas Kaisar lewat aplikasi sekuritasnya atau aplikasi agen penjual harusnya bisa melakukan fund transfer nah ketika fund transfer itulah dia baru masuk ke akun real karena kan yang punya ATM ada buku tabungan kan akun real tapi kita jarang bilangnya akun real kalau di praktek sehari hari kita bilangnya tabungan pribadi nasabah seperti itu Mas Kaisar mudah-mudahan udah jelas ya jadi ada beberapa investor mau open account terkendala misal anak-anak masih SMP SMA mau jadi investor sorry kalau SMP kita anggap dia belum bisa pribadi ya dia harus tetap pakai nama orang tua jadi kalau SMA nih udah umur 17 tahun udah bisa jadi investor tetapi ternyata dia punya tabungan tabungannya masih atas nama orang tua itu kita bilangnya gak bisa tetap gak bisa buka karena gak bisa buka atas nama anak itu sendiri ya karena peraturannya untuk tabungan pribadinya harus nama yang sama dengan nama rekening jadi kalau Mas Kaisar ya tabungannya harus Mas Kaisar gak boleh orang tua hanya NPWP yang boleh berbeda dari nama rekening dengan asumsi itu NPWP orang tua NPWP pasangan nah itu ya Mas Kaisar jadi kemarin ada saya seperti itu ada orang dia punya tabungan gak ada atas nama sendiri ya sudah tidak bisa jadi investor nah itu saja oke udah ya gak ada pertanyaan lagi terkait sekilas dengan yang sudah saya sampaikan kita ke next ya ini kemarin sudah saya jelaskan terkait OJK ini tadi ya saya mungkin gak ulas karena kemarin sudah lumayan banyak nih OJK jadi yang paling tinggi di pasar model dia mengawasi regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan yang terintegrasi biasanya orang mungkin saya highlight sedikit biasanya orang bingung dia pikir regulator di pasar model itu bursa efek bursa efek itu ya regulator tetapi dia regulator terkait trading ketentuan perdagangan di bursa efeknya jadi kayak maksudnya regulator itu ya dia jadi wasit ya misalnya oh ini AB ada emitan gak laporan per tiga bulan itu dia yang akan jadi wasit bisa di stop karena dianggap telat laporannya bukan dari OJK karena kalau OJK kan 6 bulan sekali ya atau per semester jadi regulator pengawas lembaga jasa keuangan termasuk pasar modal itu OJK bursa efek regulator juga tetapi terkait dengan perdagangan saham di pasar sekunder nah itu ini kemarin sudah saya jok info kan ya jadi gak saya ulas kembali kemudian ini urayan saja OJK itu fungsinya pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di pasar modal termasuk pemeriksaan dan penyidikan dia juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas penegakan hukum di kepolisian dan kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil penyidikan belakangan ini OJK sudah sangat sering ya teman-teman mendapati temuan-temuan fraud dan sebagainya mungkin teman-teman yang akrab dengan media suka baca berita sudah tahu ya beberapa fraud kalau teman-teman mau tanya boleh ya terkait fraud-fraud itu mungkin teman-teman tadi mau masuk pasar modal tapi kok ada berita kurang baik ya jadi ragu nih boleh tanyakan di sini juga terkait dengan kasus-kasus terkini di pasar modal jadi nanti mungkin saya bisa kasih klarifikasi sedikit dan lain-lain ini Bursa Efek Indonesia tugasnya ini kalau urayannya menyelenggarakan perdagang efek yang teratur wajar dan efisien jadi teratur wajar dan efisien inilah kenapa Bursa Efek itu kalau kita lihat sistemnya kalau namanya ganti-ganti ya tadinya JATS aja Jakarta Automated Trading System sekarang jadi JATS Next G sekarang lebih baru lagi JATS Next G 2.0 itu salah satunya bentuk perubahannya itu di kapasitas jadi kalau tadinya per detik hanya bisa terima berapa order seiring pertumbuhan investor order masuk makin banyak maka perlu pengembangan dan itu ditandai dengan nama aplikasi atau sistem Bursa Efek yang berubah menyediakan Bursa Efek juga fungsinya menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek anggota Bursa Efek itu sekuritas jadi sekuritas itu juga punya kewajiban MKBD melaporkan modal kerja berjigit sesuaikan intinya sekuritas juga punya kewajiban lapor ke Bursa Efek Indonesia kemudian ini terakhir menyusun rencangan anggaran tahunan dari penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya ke OJK ini lebih ke teori tadi tapi sudah saya jelaskan kalau saya tadi lebih ke teori bisa dibaca tetapi kalau saya tekankan di sebagai praktisi saya menyederhanakan atau menginformasikan kegiatan contoh-contoh case dimana KPEI itu berperan dimana KSEI itu berperan tadi ini terakhir pakai dengan KSEI jangan lupa ya teman-teman yang sudah jadi investor tapi belum pernah ke akses kesei.co.id boleh ya untuk dibuat dibuat akunnya sama kayak kita buat Instagram paling sediakan dulu data SID bisa dicek di aplikasi teman-teman kalau sudah jadi investor atau boleh cek aja di e-mail kalau investor itu wajib menerima client statement tiap bulan di tiap awal bulan dan itu SID harusnya nampak di situ teman-teman depannya itu IDD IDD dan 4 digit awal setelah IDD itu adalah tanggal dan bulan lahir investor itu sendiri tadi penjelasan terkait perusahaan efek itu apa penjamin emisi manager investasi mengelola portfolio efek manager investasi ingat ya perusahaan efek atau sekuritas maksudnya itu tidak mengelola kita hanya sebagai perantara atau kita bilangnya pialang atau broker ini tadi bank kustodian kemudian ada BAE wali amanat dan pemeringkat efek oh ya untuk pemeringkatan efek ini setelah saya dilakakannya per 6 bulan jadi ratingnya itu direview tiap 6 bulan atau ketika ada tindakan perusahaan yang dianggap itu secara fundamental mempengaruhi outlook dari perusahaan itu itu jadi bisa sewaktu-waktu pemeringkat memeringkat ya oh tiba-tiba dia dapat PKPU nih PKPU tuh kayak tuntutan gitu ya kalau misalnya ada obligasi gagal bayar atau apa itu PKPU itu nanti biasanya pemeringkat efeknya langsung turun tangan buat mereview ulang obligasinya di rating ulang gitu penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU itu ya teman-teman ini tadi terkait dengan akuntan konsultan hukum penilai notaris kemudian emiten pemodal dan investor sudah dijelaskan juga nanti ya menyusul untuk ininya untuk materinya saya kirim di WA dulu penilai harga efek tadi terkait dengan menerbitkan acuan harga efek tetapi acuan ini sekedar acuan agen penjual tetap boleh ketika melakukan jual-beli di luar harga efek ini tetapi artinya ini bisa jadi pegangan teman-teman ketika kedepannya berminat untuk membeli obligasi ya kalau di atas harga acuan saya anggap itu mahal saya nggak mau terserah investornya kemudian tadi Indonesia ACPPF perlindungan dana pemodal ini dia sumber dana itu salah satunya dari iuran iuran dari sekuritas sehingga akhirnya dia punya dana untuk bisa meng-cover investor melindungi investor nah sudah teman-teman itu saja materinya kita kemudian juga jam 1110 ada lagi yang mau tanya mungkin ada yang mau tanya terkait case-case di pasar modal yang meresahkan teman-teman boleh tanya ada 35 partisipan nah baik oke kalau sudah tidak ada yang mau tanya ya sudah kita akhiri nih sampai sini baik ada pertanyaan ya boleh sebentar ya sebentar ya boleh dengan mas siapa bisa diperkenalkan halo silahkan ini saya kaisar oh mas kaisar lagi ya baik gimana mas ini apa saya mau tanya itu nanti setelah kami mengikuti aja apa ke MMI ini apakah kami juga dapat profesi nanti oh ya baik jadi kemarin mas kaisar saya itu jelaskan disini nah disini mas kaisar saya review ya pertanyaannya menarik ini kayaknya mas kaisar berminat ya berprofesi di pasar modal nah ini jadi kemarin tuh jadi untuk berprofesi di pasar modal investor itu atau sorry bukan investor ya tetapi profesional pasar modal itu dia harus punya SK yang nomor 3 nih SK OJK gitu ya SK dari OJK untuk dapat SK OJK dia harus tunjukkan yang pertama hasil ujian profesi kalau ini kan cuma WPPE aja ya ingat bahwa kemarin saya kasih bahwa profesi itu nanti kalau teman-teman mau tes itu bisa saja mungkin kalau kebanyakan kalau mahasiswa dia ikutnya WPPE pemasaran gitu atau ada yang yang ini aja jadi lebih murah WPPE pemasaran terbatas nah yang kita lakukan di KMMI ya itu adalah poin yang ini nih training jadi sekarang ini fungsinya kita mengikuti trainingnya aja gitu ibaratnya gini nih teman-teman mau ikut ujian masuk kampus gitu ya ujian nasional masuk kampus ya tetapi kalau teman-teman mau les kan di luar itu ya di luar bayaran ujian masuk kampus di luar itu nah sekarang yang kita lakukan di KMMI itu kurang lebih yang ini nih poin yang nomor satu poin pertama yaitu trainingnya gitu kita adakan di KMMI ini sehingga kedepannya ketika teman-teman mau ikutin ujian ini mengikuti ujian teman-teman itu siap gitu karena lembaga sertifikasi kita bilangnya lembaga sertifikasi ya yang bisa ngadain ujian profesi pasar modal itu dia ada beberapa dan dia bervariasi ada yang cuma ngikutin ujian aja tentunya kalau cuma buat ujian aja lebih murah ya misalnya cuma ujian aja ya bayarnya cuma sekian ratus ribu gitu ada yang dia paket jadi kalau mau ujian di sana harus ikut kelas patihan biasanya ya berarti dia tidak sekedar bayar ujian aja ya tetapi kita pas bayar juga di pembayaran itu termasuk training gitu itu gambaran aja jadi ketika ini sudah selesai Mas Kaisar bukan berarti Mas Kaisar pasti dapat sertifikat pasar modal gitu karena itu ada tesnya ya sama lah kayak kita ikut kalau zaman saya namanya SPMB ujian negara untuk diterima di Universitas Negeri gitu jadi ini kita bilangnya ujian nasional maksudnya ujian yang skalanya nasional ya jadi itu bervariasi beberapa lembaga sertifikasi jadi kalau teman-teman tertarik mempelajari ya boleh salah satunya saya tahu tuh ada karena saya sudah ikut yang lama ya jadi kalau yang sekarang lagi aktif tuh di teachme.co.id teachme t-i-c-m-i .co.id kemudian kemudian ada lagi sih dari Propami cuman boleh selami aja kalau untuk Propami itu itu adalah organisasi yang menaungi seluruh profesional di pasar modal seperti saya ya kalau teman-teman di kampus kan organisasinya BEM gitu ya atau apa yang lain Senat mungkin gitu ya kalau di pasar modal itu yang menaungi profesi seperti saya dan wadahnya wadah keseluruhan profesi tadi itu adalah Propami nah Propami ini ada pelatihan juga sepertinya tapi tentunya tidak gratis ya teman-teman propami.com namanya jadi untuk informasi ujian kalau memang Mas Kaisar tertarik dengan sertifikasi dapat sertifikat profesional pasar modal karena kebetulan syaratnya bukan tidak harus mahasiswa ya sorry tidak harus dia sudah lulus jadi boleh kok masih mahasiswa punya artinya apa ya kalau sudah punya berarti dia bisa masih mahasiswa tapi bisa kerja di sekuritas karena dia sudah punya terbukti nih sudah certified bahwa dia paham tentang pasar modal dia cakep di pasar modal nah itu ya teman-teman jadi menjawab itu tidak jadi yang kita lakukan saat ini adalah nomor satu poin pertama yaitu training sehingga diharapkan ketika sudah selesai pembelajaran ini teman-teman yang mau ikut ujian ini itu sudah ready bisa ikut ujiannya dan bisa lulus ya tentunya karena setelah lulus baru kita bisa ngajukan ke OJK untuk saat ini yang poin nomor dua belum jalan jadi tenang saja tesnya cukup yang ini yang pertama dan lalu yang ketiga ajukan ke OJK di OJK juga yang penting cuma administrasi lengkap udah oke kok kita selesai nah itu saja ya teman-teman ada lagi Mas Kaisar mudah-mudahan udah jelas apakah udah jelas jawabannya ya udah jelas ya makasih ya Mas Kaisar pertanyaannya dan partisipasinya dari teman-teman yang lain boleh kita kalau dijodoh sebabnya jam 11.30 ya gitu tetapi kalau memang belum sudah tidak ada pertanyaan lagi berarti bisa kita akhiri nah beneran nih baik udah jam 11.17 kalau sudah ada sudah tidak ada lagi yang bertanya boleh ya teman-teman untuk kita akhiri pembelajaran hari ini dan kita ketemu lagi nanti seterusnya saya di tanggal 11 ya coba saya cek kembali ya tanggal 11 kita bertemu materinya itu adalah mekanisme dan peraturan perdagangan efek jadi mekanisme perdagangan mudah-mudahan saya bisa jelaskan semua ya dari karena saya di Mandiri Sekuritas saya punya privilege bahwa saya melayani nasabah itu berbagai transaksi baik itu saham yang sudah biasa ya teksadana juga sudah biasa tetapi saya biasa juga mau melayani nasabah membeli obligasi baik itu obligasi negara obligasi korporasi kemudian obligasi retail tentunya ya gitu nah jadi nanti kita bisa sharing terkait mekanisme dan peraturan perdagangan efek di pertemuan tanggal 11 mendatang nah baik teman-teman sudah cukup ya 2 jam 11.18 terima kasih atas partisipasinya ada 35 orang kurang lebih saya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas kembali lagi nanti materi mungkin delay ya saya bagikan di grup WA atau saya kasih ke Bu Fiska buat dibagikan ke channel yang resminya oke sebentar oh ya baik Ibu Reska Mbak Reska ya maaf terima kasih juga sudah stay tune lama ya 2 jam baik terima kasih mohon maaf ya kalau kembali lagi kurang jelas boleh ditampung dulu kalau misalnya sudah selesai kegiatan baru mikir oh ya harusnya saya nanya ini kemarin gak apa-apa nanti kita tanggal 11 ketemu lagi boleh ditanya kok boleh off-site nanyanya ya itu aja selamat siang semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu sama-sama teman-teman abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh